Halo Gadget Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng saya Budi di channel Youtube Gadget Empire Nah di video kali ini saya mau unboxing dan nyobain langsung Satu buah headset gaming dari Logitech Ini adalah seri G335 atau Logitech G335 Nah di keluarga Gadget Empire ini sebenarnya semuanya itu bisa dibilang gamers ya Jadi dari mulai Mbak Gadget, terus saya juga Terus si kecil kemarin yang sempat muncul di video sebelumnya Nah itu juga main game dan kakaknya juga itu main game juga Kalau saya sendiri itu biasa main game FPS kayak CSGO Atau kadang main GTA 2 juga di PC ya Kalau anak saya yang cewek kebetulan itu suka main game PUBG Mobile Nah nanti kita berdua bakalan nyobain langsung Gimana sih experience menggunakan headset gaming Logitech G335 ini Dan sebelum nanti saya share gimana experience kita menggunakan headset gaming ini Saya unboxing dulu headset Logitech gaming G335 ini ya Nah headset Logitech gaming G335 ini sebenarnya belum dijual di Indonesia Jadi ini masih produk sampel yang dikirim ke saya Boxnya berwarna abu-abu kehitaman gitu Dan disini saya pilih headset yang warnanya putih biru Karena ini saya tunjukkan buat anak saya yang cewek Jadi saya pilihnya warna putih dibandingkan warna yang hitam ya Jadi kita bisa lihat langsung desain dari headsetnya disini Disini ada tulisan wired gaming headsetnya Artinya ini adalah headphone gaming dengan kabel atau menggunakan kabel Dan kabelnya menggunakan koneksi 3,5mm audio jack Nah seri G di Logitech itu memang ditujukan untuk gaming series ya Dan di bagian samping kita juga bisa lihat desain dari headsetnya ya Nanti kita akan lihat langsung fisik dari headsetnya seperti apa Dan di bagian belakang kita bisa lihat juga desainnya Dan beberapa keterangan mengenai spesifikasi yang dihadirkan di headset gaming ini Sebenarnya ada 2 fitur yang bikin saya tertarik dengan headset ini Yang pertama adalah fitur volume control Dimana volume controlnya berupa wheel yang ada langsung di headsetnya Terus fitur kedua yang bikin saya penasaran juga adalah flip up to mute mic Kemudian disini bisa mobile with standar 3,5 meter audio connection Nah nanti kita juga akan coba untuk main game di handphone Yang masih punya audio jack 3,5mm Gimana sih experience-nya? Oke sekarang kita unboxing dulu headset gaming ini Karena ini memang masih segel ya Bismillahirrahmanirrahim Oke setelah dibuka kita bisa langsung lihat disini ada sedikit panduan Begitu boxnya kita buka Disini ada tulisan keep playing Jadi dia nyuruh kita untuk terus main Main aja terus sampai dimarahin Oke jadi disini sebenarnya box yang bertuliskan keep playing ini sebenarnya adalah box kecil Di box kecil ini kita sudah langsung mendapatkan konektor Oke jadi ini adalah konektor single jack 3,5mm Yang dipisah ini untuk headsetnya dan ini untuk microphonenya Biasanya kalau di PC di komputer desktop biasa Antara audio dan microphone itu terpisah Jadi harus menggunakan konektor ini dan ini sudah termasuk di paket pembeliannya Jadi gak usah beli-beli lagi buat kalian yang pakai ini di PC Jadi headsetnya wow putihnya bener-bener keren ya Putih susu paduan dengan warna biru yang agak mudah warna birunya Kabelnya juga bahannya mirip-mirip kayak kabel chargernya iPhone Warnanya putih susu gitu Dan disini menggunakan single audio jack 3,5mm Jadi ini sudah jadi satu antara audio dengan microphonenya Jadi ini cocok juga buat smartphone, gaming console atau gak di laptop Di paket pembeliannya kita juga langsung mendapatkan satu buku petunjuk penggunaan Ada kartu Play Your Way Jadi ini khusus untuk seri G di Logitech Kemudian disini ada stiker Logitech Bisa ditempel di mana aja untuk tunjukin kalau kamu adalah pengguna gaming gear dari Logitech Kemudian disini ada kartu garansi dan buku petunjuk penggunaannya Oke itu aja yang kita dapet Jadi di paket pembeliannya itu sudah cukup lengkap ya Selain kita tadi dapet headsetnya Kemudian ini dapet audio jack converter ke PC Jadi kalau kalian yang pake PC tinggal pakein ini Kabelnya sendiri lumayan panjang ya Ini kisaran 1,5 meter kabelnya Jadi untuk digunakan di PC atau di konsol atau di laptop atau di handphone juga oke Dan seperti ini Jadi bagian ininya plastik Tapi plastiknya itu elastis ya Halus finishing plastik disininya halus Disini ada tulisan G35 untuk modelnya Ada logo Logitech Gaming disini Sama di bagian kanan dan kiri Disini di bagian dalam ada sedikit petunjuk Kalau ini bagian kanan R Kalau ini bagian kiri L Jadi ada petunjuknya itu bisa dilihat Dan mikrofonnya terletak di bagian kiri Jadi kita pake seperti ini ya Posisinya Dan mikrofonnya bisa diturunkan seperti ini Mikrofonnya punya aksen warna hitam disini Ini untuk lubang mikrofonnya Ini bahannya sebenernya kayak dari karet Jadi elastis ya Bahan ujung-ujungnya plastik Tapi di bagian tengahnya karet Jadi ini bisa ditekuk sesuai kebutuhan Jadi kalau kita mau lebih deket ke mulut Supaya suaranya lebih jelas Bisa ditekuk-tekuk sesuai keinginan ya Dan ini punya fitur flip up to mute Jadi kalau kita mau mute Itu gampang banget Tinggal flip up ke atas gini Suaranya akan otomatis ke mute Dan selanjutnya disini ada dudukan untuk kepala Jadi ketika kita pasang seperti ini Jadi disini ada penyangga kepala Wow Dan ini bener-bener ya Ketika saya pasang Ini suaranya lumayan kedap Karena bagian karetnya ini Full menutupi bagian telinga Oke dan karetnya lumayan loh Empuk banget loh Ini foamnya kayak gampang banget Masuk Empuk banget Dan di bagian dalamnya juga masih ada cushionnya juga Di bagian audio drivernya Oh ini nyaman sih nyaman banget Dan di bagian belakang microphone Jadi ini microphone Di bagian belakangnya ada volume control Jadi untuk volumenya ada controlnya di headset Jadi kita gak perlu repot ya Untuk atur volume di laptop Di konsol atau di handphone Kita tinggal langsung volume controlnya disini Untuk up and down Jadi kira-kira seperti ini pemakaiannya Jadi microphone bisa kita arahkan seperti ini Ini juga bisa di adjust Karena dia bisa ditekuk Misalnya kebutuhan Dan untuk kontrolnya ada di bagian belakang sini Oke jadi untuk kontrol volume up downnya ada disini Jadi sambil kita main game atau main komputer Atau misalkan main konsol Kalau mau dikecilin tinggal kontrol disini aja Ini simple banget sih Dan ini fitur yang bener-bener sering dibutuhin Untuk para gamers ya Dan tadi saya ngomongin bagian strap headbandnya Ini bisa disesuaikan dengan kepala Misalkan kalau kita pengen posisinya lebih lebar lagi Ini bisa diturunkan Jadi ini bagian sini bisa dinaikkan Turunkan seperti ini Dan ini bisa dicopot juga Jadi ini posisinya bisa di adjust sampai 2 ya Jadi kalau mau lebih kenceng Kita pasang yang atas seperti ini Supaya dia lebih ketat Nah kalau kayak gini jadinya lebih ketat Untuk atasnya Jadi ini bener-bener bisa disesuaikan Nah nanti kita coba pakai headset ini Di anak saya yang cewek Itu kan masih usia SMP ya 13 tahun Oke langsung aja kita cobain Halo teman-teman gadget lovers Namaku Tiara Dan kali ini aku mau kasih tau experience aku Setelah mencoba Logitech Gaming Headset G335 ini Untuk gantiin handsfree yang biasanya aku pakai Buat main PUBG Mobile di smartphone Aku lebih suka pakai yang kabel yang kayak gini Karena buat main game gak ada delay Jadi bisa lebih responsif Pas denger step musuh atau suara tembakan Tapi handsfree bawaan smartphone ini Kurang begitu nyaman sih Karena modelnya in-ear gitu Kalau dipakai lama-lama Suka pegel dan kagok aja di telinga Nah sekarang aku mau coba Logitech Gaming Headset G335 ini ya Wah setelah aku coba Logitech Gaming Headset G335 ini Nyaman banget Busanya empuk banget Dan dudukan kepalanya pas Walaupun ukuran kepala aku kecil Walaupun keliatannya gede Tapi headsetnya ringan banget Dipakai lama-lama gak bikin pegel Untuk kualitas audionya Bagus banget Jauh lebih jernih Pas dengerin step musuh Dan suara dentuman tembakan Juga kedengeran lebih jelas Dan gak sember Suka banget sama headset gaming ini Aku sih bakal ganti headset lamaku Pakai Logitech Gaming Headset G335 ini Main lagi ah Oke gadget lembar Jadi itu dia experience saya Dan anak saya Tiara Setelah menggunakan headset dari Logitech ini Logitech Gaming G335 Dari segi build quality Kualitas audio dan experience nya Headset ini bisa saya rekomendasikan Buat kalian yang cari headset kabel Yang memang multifungsi Bisa digunakan untuk PC Bisa digunakan untuk laptop Gaming konsol Untuk gaming di smartphone Dan ini memang bener-bener Kualitas audionya bagus Dan karena dia menggunakan kabel Otomatis gak ada delay Kalau buat main game ya Menurut kalian Apakah headset ini Sudah sepadan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya Kita diskusi bareng Mengenai headset gaming Dari Logitech ini Kritik saran dan masukan Untuk channel Youtube Gadget Empire Masih saya tunggu juga di bawah Akhir kata Saya Budi pamit undur diri dulu Wassalamualaikum Sampai ketemu di video-video review berikutnya Daaah Sampai ketemu di video-video berikutnya